Salat Reskrim, Polres Lampung Utara mengamankan seorang wanita paruh bayah karena terlibat aksi pencurian. Pelaku diketahui bernama Cucu Cahyati, berusia 50 tahun, warga desa Negla Sari, kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara. Tidak hanya mencuri, pelaku juga melakukan penganayaan terhadap korban Syaharoh, berusia 60 tahun, yang tak lain kerabatnya sendiri. Patugas menyita barang bukti satu kalung emas seberat 3 gram, uang tunai Rp130.000, dan satu buah balok kayu yang digunakan pelaku menganyayak korban. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena terlilit utang kepada rentenir. Pelaku memukul korban dua kali menggunakan kayu hingga korban jatuh pingsan. Pintu, yang diambil apa saja? Cuma emas, emas di dagra, terus kepala pembangsa, buah tarimuk pun. Pakai apa mukulnya? Balok. Kenapa kok ibu nekat ngelakuin itu? Pakai kujengnya, saya ingat, ya salah segini nama caranya. Sama korban kenal? Kenal itu uang, angkat uang. Tetangga, berusia? Kita mendapatkan laporan dari korban, kita melakukan penyelidikan dan kerjasama dengan masyarakat di sekitar TKP. Akhirnya kita dapat menemukan atau mengidentifikasi dari tersama. Barang bukti yang diamankan, Pak? Untuk barang bukti yang kita amankan itu ada lima. Yang pertama, dua dompet. Satu uang sebesar Rp155.000. Satu kalung emas, 3 gram. Dan satu alat, barang bukti, kayu, umet. Untuk mempertanggungjawabkan perbuat saja, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan.